Assalamualaikum teman-teman Mari berbagi dan belajar bersama Nafa Hanif Hari ini kita akan membuat puding gab mawar kaca Kita mulai ya Kita masukkan 1 bungkus agar-agar plain Dan 1 bungkus nutrijel plain ukuran 10 gram 1.400 ml air 200 gram susu kental manis Atau setara dengan 4-5 saset Susu kental manis ukuran kecil ya teman-teman Kita tambahkan 8 sendok makan gula Jika teman-teman suka manis bisa ditambahkan ya Bisa cek rasa terlebih dahulu Jika kurang manis bisa ditambahkan sendiri Selanjutnya kita aduk-aduk hingga gulanya larut Kita nyalakan api dan kita masak dengan api sedang Sambil diaduk-aduk ya teman-teman Ngaduknya bisa menggunakan sendok sayur Agar tidak terlalu banyak menimbulkan busa di atas puding kita Kita masak hingga puding kita benar-benar mendidih ya teman-teman Kita aduk-aduk seperti ini Agar susunya tidak pecah Karena kalau susunya pecah hasilnya akan jelek Bila sudah mendidih kita matikan api dan kita aduk-aduk sebentar Selanjutnya kita siapkan 5 wadah kecil Wadahnya terserah apapun bisa dipakai Sesuai dengan warna masing-masing ya teman-teman Jadi ini sesuai selera Jika teman-teman ingin 2 warna 3 warna Berarti sediakan sesuai warnanya Disini saya contohkan 5 warna Jadi saya menggunakan 5 wadah Ambil adonan masing-masing 100 ml Setiap warna ya Terima kasih Selanjutnya beri 2 tetes pewarna makanan Di tiap wadah mangkuk kita Terima kasih Selanjutnya Cetak adonan warna Di dalam cetakan mawar Disini saya menggunakan cetakan mawar yang kecil Ukuran 5,5 cm Jika teman-teman ingin menggunakan cetakan yang 6,6 Berarti menggunakan cupnya lebih besar Atau lebih lebar sedikit ya Disini cup saya nanti adalah cup ukuran 100 ml Jadi saya menggunakan cetakan mawar yang lebih kecil Nah kita cetak semuanya Hingga selesai Selanjutnya kita padatkan Adonan susunya kita tuang ke dalam cup Disini saya menggunakan cup ukuran 100 ml Sebanyak 20-25 cup Satu resep Jadi teman-teman jika ingin lebih banyak Bisa menambahkan sendiri resepnya Sesuai dengan pesanan customernya Atau sesuai dengan keinginan teman-teman Ini kita isi setengah cup saja ya teman-teman Karena nanti akan kita isi mawarnya Dan selanjutnya nanti kita akan beri puding beningnya Jadi cukup kita isi setengah cup saja Bila sudah selanjutnya kita padatkan Nah ini hasilnya sudah padat Selanjutnya kita akan Taruh Puding mawarnya Di atas puding susunya ya teman-teman Nah caranya seperti ini Teman-teman bisa menggunakan tusuk gigi Dan menggunakan sarung plastik Atau plastik apa saja bisa Nah seperti ini kita tusuk sedikit Selanjutnya kita Balik di tangan Kita gunakan plastik Dan kita taruh Mudah sekali ya Selanjutnya kita lakukan Hingga semuanya selesai Nah ini sudah selesai semuanya Selanjutnya kita akan membuat Adonan beningnya Adonan beningnya Masukkan satu bungkus agar-agar plain Ditambah 700 ml air Dan kita masukkan Atau kita tambahkan 7 sendok makan gula Selanjutnya kita masak Puding bening kita Dengan api sedang Hingga gulanya Benar-benar larut Dan adonan puding bening kita Benar-benar mendidih Kita mengaduknya Hanya sesekali saja ya Teman-teman Jika gulanya sudah larut Agar nanti Puding beningnya itu Tidak terlalu banyak busa Nah bila sudah mendidih Kita aduk kembali Kita matikan api Dan kita aduk-aduk Pelan Agar busa-busa Yang ada di atas Adonan puding kita Berkurang Dan hilang Nanti Akan membuat Puding Mawar kita itu Menjadi sangat bening Sebening kaca ya Teman-teman Selanjutnya Tips yang kedua Teman-teman Untuk puding beningnya Usahakan Menggunakan gula Yang berwarna putih Jangan yang berwarna coklat ya Teman-teman Biar nanti hasilnya Sangat bening Dan cantik Seperti itu Selanjutnya Kita biarkan dulu Adonan beningnya Sesaat Jangan langsung Mendidih Terus kita tuang Setelah kita biarkan Beberapa saat Baru kita tuang Ke puding Mawarnya Seperti itu Kita isi Kalau disini Saya menggunakan Sendok sayur ini Cukup Satu sendok Saja Tapi Itu juga Sesuai dengan Sendok teman-teman Semua ya Diisi saja Hingga Penuh Tapi jangan Sampai luber Diperkirakan Masih bisa Ditutup dengan Baik nantinya Cupnya ya Nah Kita selesaikan Semuanya Selanjutnya Nanti Kita padatkan Kembali Nah Ini kita padatkan Dan ini sudah padat Sudah saya tutup Dan sudah saya kasih Brand merk saya Dan ini adalah Request bunda Yang komen Di video saya Sebelumnya Hai bunda Vivi Ini adalah Request bunda Untuk Dibuatkan Puding Yang cocok Yang mudah Dibawa Bisa Dibikin Hampers Buat Silatur Hormis Saat Lebaran Nanti Mudah Dibawa-bawa Dan dikemas Cantik Semoga Bunda Vivi Sedang menonton Ini saya Buatkan Untuk Kotak Hampernya Teman-teman Bisa Menggunakan Kotak Apa saja Bisa Beli Di toko Perlengkapan Kue Ini saya Menggunakan Kotak Kue Tar Yang Ukuran 18 X 18 Nah Ini bisa Kita Isi Seperti Ini Selanjutnya Kita Tutup Teman-teman Bisa Menggunakan Kotak Yang Khusus Hamper Juga Ada Yang Berwarna Coklat Itu Juga Bisa Ini Kebetulan Di rumah Saya Adanya Ini Jadi Ini Juga Bisa Digunakan Teman-teman Selanjutnya Setelah Kita Tutup Kita Bisa Hias Dengan Pita Pitanya Saya Menggunakan Pita Satin Ukuran 2,5 cm Kita Bentuk Secantik Mungkin Teman-teman Ini Ini Nanti Bisa Dibuat Untuk Main Ke Keluarga Ke Teman Saat Masih Puasa Juga Bisa Dibawa Buat Buah Tangan Teman-teman Untuk Silatu Rohmi Nggak Harus Nunggu Hari Raya Teman-teman Saat Berkunjung Ke Rumah Orang Tua Atau Sodara Bisa Teman-teman Buatkan Ini Cantik Tapi Usahakan Jika Buat Hamper Cup Pudingnya Gunakan Cup Twinwall Cup Yang Tutupnya Itu Merekat Kuat Jangan Menggunakan Cup Yang Biasa Kalau Cup Yang Biasa Itu Tutupnya Mudah Lepas Ini Karena Khusus Hamper Saya Gunakan Cup Yang Tutupnya Itu Menempel Merkat Kuat Biasanya Merknya Merk Twinwall Ya Teman-teman Nah Kita Bentuk Seperti Ini Pita-pitanya Nah Cantik Ya Teman-teman Nah Sudah Cantik Sekarang Kita Ujung-ujungnya Bisa Kita Gunting Nah Cantik Kan Seperti Ini Ujung-ujungnya Kita Bisa Gunting Membentuk Pita Nah Ini Ujungnya Kita Gunting Biar Makin Cantik Atau Teman-teman Juga Bisa Menambahkan Misalnya Kartu Ucapan Selamat Berbuka Atau Kartu Ucapan Selamat Hari Raya Dan Lain Sebagainya Nah Seperti Ini Bunda Vivi Teman-teman Demikian Tutorial Hari Ini Semoga Menginspirasi Jangan Lupa Dukung Terus Nafa Hanif Untuk Lebih Semangat Lagi Berbagi Dan Kita Belajar Bareng Terima Kasih Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Bila Ada Pertanyaan Silakan Sertakan Di kolom Komentar Ya Teman-teman Dengan Senang Hati Mama Hanif Akan Menjawab Karena Disini Kita Belajar Bersama-sama Terima Kasih Tunggu Resep Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh H2 H3 H3 H2 H1 H3 H3 H1 Terima kasih telah menonton